Pagi ceranan indah di Tanjung Lesung, Panimbang, Pandeglang, Provinsi Banten. Udara segar membuat tubuh saya terasa lebih bersemangat untuk mengeksplorasi wilayah ini. Apalagi mengetahui banyaknya destinasi wisata dan budaya. Saya sudah gak sabar mau langsung menuju ke sana. Penasaran saya akan eksplorasi apa hari ini? Ikuti saya terus ya di Indonesia Baru, Indonesia Maju. Halo Indonesia, kali ini kita akan menjelajahi salah satu kampung budaya yang masih menjaga tradisi leluhur mereka. Yaitu kampung Cikadu di Tanjung Lesung. Dan di sini kita akan belajar membuat batik langsung dari para pengrajin lokal. Seru banget kan? Yuk kita mulai perjalanan budaya kita hari ini. Popularitas kampung wisata Cikadu di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten, sudah tidak diragukan lagi. Terbukti kampung wisata ini mulai ramai dibicarakan dan dikunjungi masyarakat, wisatawan Nusantara hingga traveler dunia. Kampung Cikadu sendiri terletak di desa Tanjung Jaya Pandeglang, Banten, sekitar 8 km dari pantai Tanjung Lesung. Kampung wisata ini menawarkan banyak sekali pengalaman budaya yang akan membuat banyak wisatawan makin cinta dengan Indonesia. Salah satunya, batik. Ada puluhan pengrajin batik yang sudah terdidik, terlatih, dan terampil mengerjakan batik di kampung wisata Cikadu ini. Nah, saya akan mengunjungi salah satunya. Dan sekarang kita mau lihat nih proses dari batik Cikadu. Kita lihat di sebelah sini. Selamat siang! Siang! Halo! Halo semuanya, maaf mengganggu waktunya. Halo, kenalin aku Esther dari Jakarta. Aku Hopi Pak. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Ini, aku mau lihat proses pembuatan batik Cikadu ini. Ini lagi... Ini proses batik cantik, batik tulis. Batik tulis. Kalau di sini, batiknya ada apa aja? Berarti batik tulis dan? Dan batik cetak. Kalau yang ini batik tulis. Iya. Kalau di sini, pengrajinnya ada berapa banyak? Kurang lebih dari 10 orang. Oh, 10 orang itu bisa batik tulis dan batik cetak juga? Iya. Atau cuma khusus batik tulis? Batik tulis sama batik cetak juga. Kalau di sini, pengirsa ini berarti ibu-ibunya lagi mengerjakan batik tulis. Tuh. Kalau batik cetaknya di sebelah mana? Ada di sebelah sana, Mbak. Oh, boleh kita lihat? Boleh. Dari 65 pengrajin batik yang sudah terlatih dan terampil, terciptalah sekitar 100 motif batik yang sudah dikembangkan. Ada 60 motif batik cap dan 50 motif batik tulis. Motif batik mencakup potensi alam, seni, dan budaya daerah Pandeglang seperti motif badak, biota laut, dan gondang lesung. Motif badak bercula satu dan gondang lesung paling banyak diminati karena kekasannya. Kita akan melihat proses dari batik cetak. Wah, bagus banget. Ini adalah motif lesung sama badak. Ada bunga tanjung juga, jadi kombinasi yang gitu. Nah, kalau misalnya batik seperti ini, motifnya cuma ada di batik Cikadu saja? Iya, betul. Cuma ada di batik Cikadu saja adanya. Pemirsa ini merupakan batik khas dari Cikadu. Jadi kalau pemirsa mampir ke kampung Cikadu ini, pemirsa bisa langsung beli batiknya? Langsung bisa, Tih? Iya, bisa langsung. Rikwanya sesuai custom saja. Oh, jadi custom juga bisa? Kalau misalnya batik cetak seperti ini, bisa berapa banyak, Tih, dibuatnya? Kalau satu hari itu bisa 10 piscis. Oh, 10 piscis. Karena dia cepat prosesnya. Beda sampai yang batik tulis. Nah, kalau misalnya batik Cikadu ini, sudah berapa lama sih, Tih, terbangunnya maksudnya? Kita dari 2015, dari 2015 itu hampir 9 tahun jalan. 9 tahun jalan. Kalau misalnya boleh tahu juga nih, Tih, untuk perkembangan ekonominya sendiri kepada masyarakat, bagaimana, Tih, perkembangannya sejauh? Sejauh ini salah satunya membantu perekonomian masyarakat sendiri di sini. Jadi, kemudian kita juga bisa mengekspor bahwa di Cikadu itu bisa dikembangkan, gitu. Berbicara mengenai pembeli nih, Tih. Oke. Pembelinya tuh dari mana aja sih batik Cikadu ini? Ada dari lokal dan juga internasional, Kak? Iya, sejauh ini sudah masuk lokal dan internasional juga. Kita dari turis juga ada. Iya, dari tamu kayak Tanyusum untuk menarik daya di masyarakat ini juga membantu, gitu. Wah, luar biasa. Datang ke sini, berkunjung bahwa di Cikadu ada batik, gitu. Tapi pastinya juga mereka mau membeli, gitu ya. Antusias sekali ya, gitu. Nah, pemirsa sekarang Esther mau nanya nih sama Tehku Viva, boleh nggak Esther mencoba untuk mencantik? Iya, boleh dong, Mbak. Boleh? Oke, kita proses di batik Cikadu dulu, banyaknya boleh bisa. Oh, boleh? Aduh, aku takut salah pemirsa. Gak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan dulu mungkin, Mbak. Pemirsa sekarang Esther mau diajarin untuk batik cetak terlebih dahulu. Aduh, takut salah. Kalau salah gimana? Kan pernah juga salah nggak sih? Karena walaupun salah, nanti kan si motifnya bisa dihilangin lagi. Jadi, dihilangkan, bersih lagi. Oh gitu, pemirsa ternyata bisa dibersihin. Itu dengan apa, Teh? Nanti dia proses di plorodan namanya. Jadi dihilangkan si lilinnya itu. Nanti dia akan kembali utuh menjadi si lilinnya hilang. Oh gitu. Menjadi kain lagi. Wah, keren banget. Oke, berarti lebih pede lagi. Kalau salah, nggak apa-apa, nanti bisa dihilangin. Oke, let's go. Oke, baik. Batik. Batik. Namanya diambil dari dua kata. Amba yang berarti menulis dan tik yang berarti titik. Secara harfiah, batik bisa diartikan sebagai seni menulis titik. Istilah ini merujuk pada teknik pembuatan batik dengan menggunakan canting yang sangat hati-hati seolah sedang menulis dengan titik-titik kecil. Sama halnya dengan batik dari daerah lain, batik cikadu ini memiliki ciri khas tersendiri. Batik cikadu menggunakan warna-warna yang menjolok. Namun, lebih dari sekadar kain berwarna-warni, batik cikadu merupakan simbol budaya dan identitas masyarakat setempat. Penggunaannya dalam berbagai upah syarat adat, pesta, atau peristiwa penting menunjukkan kebanggaan dan penghormatan terhadap tradisi nenek moyang. Pemirsa ternyata tidak mudah ya belajar membatik. Apalagi batik cetak maupun batik yang tulis. Makanya, nggak heran kalau misalnya batik Indonesia itu mendunia karena proses pengerjaannya yang memang sangat luar biasa. Batik-batik yang sudah selesai melalui tahap akhir atau siap dijual akan dipasarkan di pasar berbatik cikadu. Pasar yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata 28 September 2018 yang tak hanya memungkinkan wisatawan memboyong batik pulang, tapi juga menikmati makanan tradisional dan berfotoria di berbagai spot pasar yang estetik. Ekosistem ekonomi di kampung wisata cikadu begitu hidup. Saya optimis, kedepannya kampung wisata cikadu lebih luas lagi kawasan ekonomi Tanjung Lesung akan menjadi salah satu destinasi wisata Indonesia yang mendunia. Yuk aminkan sama-sama. Nah, pemirsa inilah batik cikadu dan mereka memiliki batiknya sendiri yang tidak ada di tempat lain. Luar biasa, indah sekali batiknya. Kalau gitu terima kasih Teco Viva. Pemirsa, masih banyak destinasi lain yang seru-seru yang pasti Esther akan datangin. Makanya tetap di Indonesia Baru, Indonesia Maju. Buas eksplorasi berbagai wisata budaya Tanjung Lesung, Kali ini saya memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu di Tanjung Lesung Beach Hotel. Beach Hotel Tanjung Lesung adalah tempat yang saya pilih tanpa pikir dua kali. Beach Hotel Tanjung Lesung ini mengusung konsep resort dengan pantai pribadi dan kolam renang outdoor berukuran besar. Akomodasi tipe resort, Tropical Beach Hotel Tanjung Lesung yang luas menampilkan dekorasi modern dengan aksen tradisional. Halo Indonesia, kini saya sudah berada di kawasan resort Beach Hotel Tanjung Lesung. Kemewahannya terpampang nyata menyilaukan mata dan membuat kalian ingin berada di sini dengan Esther kan pastinya? Beach Hotel Tanjung Lesung memang mempesona. Yuk kita cari tahu semewah dan senyaman apa sih Beach Hotel Tanjung Lesung ini? Beach Hotel Tanjung Lesung memiliki tiga tipe resort kapasitas 90 unit kamar dengan beberapa tipe, yaitu tipe zambrut, tipe mutiara, dan tipe berliat. Nah, saya memilih tipe cottage, satu kamar dengan teras pribadi dengan beberapa kursi. Ada ranjang berukuran king size, dua nakas dengan lampu tidur di kedua sisinya, lemari, dan kamar mandi yang sangat luas, serta dilengkapi dengan betak. Bagaimana tuh hari ini operasionalnya? Selamat siang! Halo, selamat siang Pak Esther Pak Kamar. Luar biasa! Selamat datang di Tanjung Selong ya. Pak Widi terima kasih banget sudah menyambut Esther di sini, senang banget bisa datang ke sini. Karena kayak, aduh, pemandangannya indah banget. Udah nyaman nih berasanya, boleh nginep sampai dua minggu Pak di sini? Boleh, boleh. Ini lagi momennya bagus lho aja. Oh gitu. Oke, oke. Pak Widi apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Esther, gimana? Kalau aku juga luar biasa sekali. Gimana? Sudah lihat Tanjung Selong? Sudah dong, nanti mau explore lebih jauh lagi makanya. Tapi mau tanya-tanya dulu sama Pak Widi mengenai resort Tanjung Lesung ini, dan tentunya mungkin sedikit-sedikit mengenai kawasan Tanjung Lesung. Boleh dong ya Pak ya? Boleh, boleh banget. Enaknya kita ngobrol-ngobrol di sini, atau sambil jalan-jalan mungkin? Kalau boleh sih, malah sekalian jalan lah, biar kita mengeksplor kawasan keingkatannya. Lebih luas lagi ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita jalan-jalan. Baik, mari. Let's go. Wah, indah banget nih Pak. Ini namanya ada pantai apa nih Pak? Ya, ini salah satu spot pantai di kawasan keingkatan Yusung. Ini memang juga salah satu resort yang pertama kali kita bangun tahun 1996. Jadi di sini sudah terbangun beberapa cottage dengan beberapa fasilitas. Nah, ini salah satu spot pantainya. Di depan kita ada pantai Kalicaat namanya. Selain cottage juga kita lengkapin dengan beberapa bangunan villa. Jadi memang antara villa dan cottage-nya ada sedikit beda konsep. Oke Pak, jika berbicara mengenai strategi pengembangan dari resort Tanjung Lesung sendiri, sebagai kawasan ekonomi khusus Pak, bagaimana nih sistem pengembangannya sampai saat ini? Kami ditetapkan kawasan ekonomi khusus itu pada tahun 2015 oleh Pak Presiden. Jadi kami ini memiliki luasan lahan seluas 1.500 hektare. Punya garis pantai seperti ini sepanjang 13,8 km. Kita besar sekali. Jadi status kita memang kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Tentunya kita melihat potensi di Banten Selatan ini begitu besar. Banyak destinasi-dinasi yang sudah dikenal oleh internasional. Maka kami coba terus bekerjasama dengan pemerintah pusat daerah. Tentunya kami juga mengharapkan dan sekarang sudah dalam tahap progres yaitu koneksitas infrastruktur jalan tol Serang Panimbang. Ini insya Allah gak akan lama lagi akan terhubung antara Banten Utara dengan Banten Selatan. Wah, jadi lebih cepat gitu ya kalau misalnya tolnya sudah jadi. Kemudian berbicara mengenai tantangan utamanya nih Pak. Tantangan utamanya dalam mengelola riset Tanjung Usung ini seperti apa sih Pak? Terutama mengenai infrastruktur tadi dan juga lingkungan nih Pak. Memang sejak awal handicap pinta salah satunya adalah akses ya. Yes. Akses. Sebetulnya secara jarak itu Tanjung Usung dengan ibu kota Jakarta itu sebenarnya hanya 180 kg. Cuma karena jalannya memang relatif sempit dan juga menggunakan jalan kabupaten, ya provinsi, maka jarak tempuhnya itu bisa lebih 4-5 jam. Yes. Jadi sehingga itu salah satu handicap. Nah kalau akses tol ini benar-benar terkoneksi, saya yakin ini betul-betul akan membuka waktu atau memangkas waktu yang lebih cepat lagi. Ini saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Kalau berbicara visi jangka panjang dari riset Tanjung Usung sendiri seperti apa sih Pak? Dan bagaimana nih kontribusinya untuk meningkatkan ekonomi pariwisata di Indonesia? Baik, nanti kita jelaskan lebih detail yuk di sini. Oh, kita pindah lokasi? Iya, pindah lokasi. Baik, nanti kita jelaskan lebih detail. begitu luar biasa. Jadi ke depannya kita akan mencoba bagaimana kawasan ekonomi tanjung ini betul-betul menjadi kota wisata yang bertarap internasional. Jadi kita juga mendorong supaya Banten Selatan itu memiliki bandara atau airpods sendiri. Karena akses tersebut tadi sudah sedang dalam penyelesaian akses dalam tol, nanti juga akan ada bandara. Dan seperti kita lihat bahwa di depan kita ini adalah Selat Sunda. Nah, Selat Sunda ini termasuk jalur pelayaran resmi internasional. Maka kita juga sudah menyiapkan lokasi untuk dibangunnya dermaga atau marina. Jadi kalau sampai ini terbangun marina yang memiliki apa namanya untuk nyandar kapal-kapal persiar dari luar negeri, maka dampak ekonomi pasti nantinya luar biasa. Dan juga Pak, apa sih sebenarnya langkah-langkah dari manajemen sendiri untuk, seperti tadi kita bilang, meningkatkan wisatawan. Tidak hanya domestik, tapi juga wisatawan internasional. Baik, jadi yang coba kami lakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan maupun menjadi daya saing investasi di dalam kawasan ekonomi khusus ini, tentu kami juga menyesuaikan dengan market, tentunya semua platform sosial media kami ikutin, nanti juga bisa dilihat platform apa saja yang kita sudah lakukan. Selain itu juga penyiapan, terutama penyiapan infrastruktur, amanitas, aktivitas yang bisa dinikmatin para wisatawan di dalam lingkungan kita ini. Pak, berbicara mengenai status kawasan ekonomi khusus. Ada dampak tersendiri nggak sih Pak bagi perkembangan ekonomi lokal, khususnya bagi masyarakat di sekitar Tanjung Lesung? Oke, jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu tentang apa sih sebenarnya benefit daripada KEK itu sendiri. Jadi kami mendorong memang supaya kunjungan juga semakin meningkat, investasi juga semakin tumbuh ya, memang bagi para pelaku usaha atau investor itu akan mendapatkan benefit tersendiri di dalam kawasan ekonomi khusus itu. Salah satunya adalah free tax holiday, tax allowance, dan beberapa benefit lainnya. Lalu bagaimana nih Pak, mengintegrasikan budaya lokal dan juga keunikan alam Tanjung Lesung untuk pengembangan resort dari Tanjung Lesung ini sendiri? Tentu pariwisata, bicara pariwisata pasti bicara juga tentang seni budaya, kearifan lokal, dan keunikan yang ada di lokal sini ya. Jadi seiring dengan operasional kita, tentu kita melibatkanlah masyarakat sekitar. Baik itu melalui seni budaya, yang kita pertunjukkan di momen-momen tertentu, di setiap ada kunjungan wisatawan yang rame dan sebagainya itu, pasti seni budaya dari masyarakat sekitar kita libatkan. Lalu bagaimana nih Pak, strategi Tanjung Lesung resort? dalam bersaing pastinya dengan destinasi wisata lain di Indonesia, yang juga memiliki status kawasan ekonomi khusus. Saat ini memang pemerintah terus mendorong terciptanya KEK-KEK lain ya. Kita ini termasuk KEK yang cukup lama sebenarnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tentunya akan mendorong, memperbaikin, meningkatkan kualitas apa yang kita miliki saat ini, keunikan apa yang kita miliki saat ini. Jadi, tadi kami memiliki wisata bahari, wisata alam, wisata udara, dan juga jarak yang tidak akan jauh lagi antara Jabodabek dengan kawasan kita. Bisa menikmati udara segar, air bersih, ikan-ikan yang masih fresh, snorkeling, dan sebagainya spot-spot yang begitu sangat indah. Ini tidak jauh dari ibu kota. Oke Pak, sebagai penutup harapan dari Pak Widi sendiri untuk wisata Tanjung Lesung, dan mungkin untuk resort Tanjung Lesung sendiri, seperti apa Pak? Ya, kami berharap seiring dengan akan segera selesainya pembangunan jalan tol yang tentunya ini menjadi harapan semua, karena koneksitas akan semakin dekat dengan ibu kota. Ini pastinya kita juga berharap ini akan menjadi destinasi pilihan bagi para wisatawan terutama domestik, maupun juga overseas atau internasional. Karena kalau nanti tol jadi, artinya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Tanjung 2 jam. Oke, kalau gitu sebelum pemirsa, pastinya pemirsa penasaran nih mau datang ke sini. Esther akan cobain duluan, nginep di sini boleh ya Pak ya? Oh, dengan senang hati. Silahkan Mbak Esther bisa pilih ini kita mau di kote atau di pila, mau berbagai tipe kita sudah siapkan, dan beberapa aktivitas bisa di ekspor, kalau bisa semua di ekspor. Oke, asik banget nih. Berarti sudah dapat izin dari Pak Widi dan Esther akan cobain semua yang ada di sini kalau bisa dan waktunya cukup. Esther pasti akan cobain semua yang ada di sini. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Widi atas waktunya. Sama-sama, enjoy. Dan pastinya Esther akan enjoy di sini. Sampai jumpa lagi Pak Widi. Baik, terima kasih. Tau banget Pak Widi. Selama liburan, tempat singgah merupakan salah satu tempat yang harus serius dipertimbangkan. Sebab tak hanya sebagai tempat menginap, kita juga akan melakukan sebagian kegiatan di tempat singgah. Seperti sekarang ini, saya akan melakukan olahraga untuk meregangkan otot-otot saya yang sudah kaku dan lelah setelah sibuk menjelajahi destinasi wisata budaya di Tanjung Lesung. Cuaca yang cerah dan suasana yang tenang cocok buat kamu yang suka yoga. Badan sudah bugar, saya mau lanjut berenang. Menyegarkan badan yang sudah banjir keringat. Kolam renang outdoor di beach hotel Tanjung Lesung ini sangat luas dengan pemandangan menghadap langsung ke pantai. Rasanya saya sedang berenang di pantai beneran. Jadi pemirsa sekarang sudah mau menikmati snack sore sambil berenang, tapi makannya nggak sambil berenang, pemirsa. Jadi ini ada, di sini ada yang namanya floating food. Dan pemirsa bisa pesen, kadang ada yang namanya floating breakfast. Kalau ini, kita di sini bisa pesen juga yang namanya floating food kayak gini. Dan di sini sudah ada sandwich dan juga mixed fruits. Jadi Esher mau coba. Di sini juga ada minumannya pemirsa. Esher terus ini juga kali ya. Taraaa! Nah, kalau itu Esher mau coba minumannya dulu. Segar banget pemirsa. Selamat makan! Ada French fries-nya juga. Pangrango Restoran menyediakan makanan Nusantara khas Sunda serta berbagai macam hidangan laut segar. Bahan-bahan yang digunakan premium. Sehingga cita rasa pada makanan yang disajikan dijamin otentik banget. Nah, karena saya habis berenang, saya memilih area outdoor untuk mencicipi makanan dari restoran Pangrango. Pangrango Restoran area indoor dan outdoor dengan meja makan yang sangat nyaman. Sehingga saya bisa makan dengan senang dan menikmati setiap suapan dengan tenang. Pemirsa itulah perjalanan Esher di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Dan perjalanannya seru sekali. Belajar membuat bati, kemudian menikmati indahnya resort Tanjung Lesung. Pokoknya perjalanan yang tidak akan terlupakan. Makanya ikutin perjalanan Esher terus di Indonesia Baru, Indonesia Maju, hanya di BTP. Esher makan dulu ya. Menikmati hari di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung membuat saya langsung jatuh hati. Pesona dan keindahannya tak akan saya lupakan. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung menjadi potret yang sangat nyata bahwa keindahan pariwisata Indonesia bukan terletak di Bali saja. Banyak daerah yang memiliki destinasi wisata luar biasa lainnya. Itulah Indonesia. Indah namanya, kaya alamnya, beragam budayanya, dan ramah penduduknya. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Indonesia Baru, Indonesia Maju. Pagi hari di Bandara Sakalanagara, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten adalah salah satu pagi terindah dalam hidup saya. Cakrawala dari Bandara Sakalanagara ternyata sangat mempesona. Belum lagi, saya mengunjungi tempat wisata budaya dan juga beberapa wahana air di Tanjung Lesung. Bandara Sakalanagara menyambut saya dengan panorama alaminya. Bandara yang hanya melayani penerbangan domestik untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung ini memiliki panjang 800 meter dan lebar 16 meter. Halo Indonesia, Bandara Sakalanagara pemandangannya indah banget ya. Bandara ini masih tahap renovasi. Namun nantinya, Bandara Sakalanagara akan memiliki fasilitas yang memudahkan wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata di Tanjung Lesung. Salah satunya adalah Pantai Bodur yang merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung di Indonesia. Pantai Bodur adalah destinasi pertama Esther. Kira-kira apa saja yang akan Esther lakukan di sana? Ikuti Esther terus ya! Pantai Bodur menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi saat berada di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Tanjung Lesung sendiri berlokasi di ujung paling barat Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Pandeglang, Banten. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung memiliki letak yang strategis dan akses yang mudah dijangkau, yaitu 170 km dari ibu kota Jakarta dan dapat ditempu melalui perjalanan darat selama 2,5-4 jam melalui jalan tol baru, yakni jalan tol Serang Panimbang. Jadi cocok banget nih untuk warga Jabodetabek yang mau liburan singkat, namun tetap bermakna dan menyenangkan sendirian atau bersama orang tersayang. Akhirnya Esther sampai di Pantai Bodur, pantai dengan pasir putih dan deburan ombaknya yang merdu. Kira-kira aktivitas apa yang bisa Esther lakuin di sini? Makanya ikuti Esther terus! Halo, selamat sore Pak! Oh, ada orang. Selamat sore! Bapak siapa? Saifun. Bapak, Saifun. Ya, apa yang terbantu? Saya Esther, Pak. Nah, Esther mau sewa sepeda, mau jalan-jalan di Pantai ini bisa, Pak? Boleh, bisa, silahkan. Kalau belum tahu sepedanya harganya berapa dan berapa lama? Rp50.000 per satu jam. Rp50.000 per satu jam. Nah, kalau rutenya ke mana aja, Pak naik sepedanya? Ya, bisa keliling ke area pantai, ke Batu Hideng, dan ke resort. Resort? Ya, bisa. Oh, jadi dia bisa juga langsung ke resort? Bisa. Di sini wisatawannya itu datangnya dari daerah sini doang, dari domestik atau internasional juga banyak, Pak? Domestik dan internasional. Domestik dan internasional. Nah, kalau belum tahu, internasional paling jauh dari mana, Pak? Australia. Kalau misalnya di sini selain naik sepeda, kegiatannya apa lagi, Pak, yang bisa kita lakuin di? Camping. Camping? Iya, bisa buat camping di sini. Wah, pemirsa. Boleh, Pak? Boleh. Boleh. Itu kalau camping itu sewa tenda dan segala macamnya bisa juga di sini atau harus luas sendiri? Kita siapkan untuk tendanya dan bawah sini juga boleh. Oh, daerah mana, Pak? Di sini? Di sini, iya, di sini. Ah, di sini? Betul. Pak Saipul, kalau boleh tahu, Pantai Bodur ini dibuka untuk wisata itu dari tahun berapa, Pak? Baru satu tahun yang lalu. Oh, satu tahun. Kurang lebih, iya, satu tahun yang lalu. Kalau gitu, Pak Saipul, Esther mau sewa sepedanya satu, mau jalan-jalan dulu di Pantai Bodur. Iya, silahkan. Boleh, Pak? Iya, silahkan. Oke. Yang mana nih sepedanya? Yang ini aja, yang ini. Ini? Iya. Saya bantu ya, sebentar. Boleh. Ini bayar sekarang atau nanti, Pak? Nanti aja, nggak boleh. Oh, nanti aja. Asik, boleh nanti. Aku bawa sepedanya sekarang. Enggak, ya. Oke, kalau gitu, Pak Saipul, Esther. Siap. Jalan-jalan dulu ya. Oke, hati-hati di jalannya. Asik. Iya. Kalau jalan lurus, jangan belok. Kalau jalan belok, jangan lurus. Ah! 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 Pantai Bodur adalah potret kecil kayanya alam Indonesia yang indah luar biasa. Saya, lagi dan lagi, dibuat bangga oleh Bumi Pertiwi. Pemirsa, itulah keseruan Esther di Pantai Bodur. Tapi tenang, Esther masih banyak keseruan. Bakal jalan-jalan lagi di sekitar Tanjung Lesung. Apa aja kegiatan Esther setelah ini? Makanya tetap di Indonesia Baru, Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih telah menonton